Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Raja OVS Di video kali ini, aku mau nge-share sedikit tentang prakerja Jadi, aku itu merupakan salah satu peserta dari program Kartu Prakerja Aku mengikuti gelombang 5 dan Alhamdulillah lulus Dan saat ini aku sudah mendapatkan insentif pertama Dan mau masuk ke insentif yang kedua Nah, karena itu aku mau nge-share nih ke kalian Mungkin banyak di antara kalian yang masih belum tahu apa itu prakerja Terus masih belum tahu, loh kok bisa dapat uang dari ikut Kartu Prakerja gitu Nah, jadi aku mau jelasin nih sedikit buat kalian Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya Tapi sebelum masuk ke video selanjutnya Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel aku Biar aku makin semangat buat bikin video-video lainnya Oke, jadi langsung aja Apa itu prakerja? Prakerja ialah bantuan pembiayaan peningkatan kompetensi dari pemerintah Nah, bantuan ini tuh cuma ada satu kali dalam seumur hidup kalian gitu Jadi, misalnya kayak aku udah dapet insentif dari gelombang 5 Maka aku nggak bisa lagi nih buat ikutin gelombang-gelombang selanjutnya Oke, jadi apa sih manfaat dari kita ngikutin prakerja ini? Nah, dengan adanya prakerja ini Pemerintah memberikan bantuan kepada kita Dan sebagai upaya atau solusi untuk mengurangi masalah pengangguran yang ada di Indonesia Selanjutnya, dengan adanya prakerja ini Dapat meningkatkan keterampilan Jadi nggak ada tuh yang namanya skill gap Antara para pencari kerja dengan perusahaan Nah, ketika kalian udah daftar nih Daftar ke kartu prakerja Kalian bisa mengikuti berbagai kursus secara online maupun offline Tapi untuk sekarang, kita mengikuti kursus secara online aja Banyak banget mitra kerja Seperti Gemnaker Terus juga skill akademis Sekolah desain Mau belajar apa Tokopedia dan Bukalapak Serta mitra kerja lain Platform kerja lain yang Nggak bisa aku sebutin satu persatu Oke, jadi mitra-mitra kerja yang udah aku sebutin tadi Itu merupakan wadah atau platform kalian Untuk mengikuti berbagai macam pelatihan yang kalian ingin nih Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya dong Apa aja sih syaratnya buat daftar prakerja gitu Syaratnya mudah banget dan cuma tiga Yang pertama Kalian WNI atau warga negara Indonesia Yang kedua Kalian berusia di atas 18 tahun Dan yang ketiga Kalian sedang tidak bersekolah Atau sedang tidak kuliah Nah, cuma tiga syarat mudah itu aja Kalian udah bisa ikut prakerja Juga pasti akan muncul pertanyaan Apakah kartu prakerja ini Cuma dikhususkan untuk Orang yang tidak memiliki kerja Atau pengangguran Nah, jadi jawabannya ialah Enggak ya Jadi semua bisa mengikuti prakerja ini Orang yang sudah bekerja juga Atau berwirausaha juga bisa daftar Tetapi yang sekarang Yang diprioritaskan adalah Orang-orang yang membutuhkan pekerjaan Lalu juga yang terkena PHK Karena akibat dari dampak COVID-19 Nah, jadi itu orang-orang yang diprioritaskan Tetapi bagi kalian yang mau daftar Jangan khawatir Kalian tetap bisa daftar kok Masuk ke cara daftarnya gimana Cara daftarnya juga mudah banget Kalian pertama itu harus siapin data diri kalian Yang pertama itu KTP kalian disiapin Jangan jauh-jauh Yang kedua ialah KK kalian Karena kita perlu nomor KK kalian Nah, yang ketiga itu Gmail Kalian pastiin kalian punya Gmail Dan nomor HP kalian itu yang aktif ya Jadi kalian Cara daftarnya ini Bisa mengakses www.prekerja.go.id Kalian bisa buka Nanti ada tuh muncul Daftar Atau masuk Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun sama sekali Kalian bisa klik daftar Kalau kalian udah punya akun kayak aku Kalian klik masuk Nah, lanjut Di kolom bagian daftar Nanti kalian akan masuk ke Pengisian nama Nik Terus juga ada Nomor KTP Alamat dan Kalian bisa lihat sendiri Nanti Aku juga lupa Itu bagian-bagiannya apa aja Nah, dipastikan kalian sudah memfoto Mengambil gambar KTP kalian yang asli itu Maksimal ukurannya 200 MB Kalau nggak salah aku ya Nah, kalau kalian bingung Gimana cara mengecilkan ukuran Dari foto KTP kalian Itu kalian bisa buka di Google Kalian tinggal ketik Cara mengubah Atau mengkonversi ukuran foto Menjadi ukuran berapa gitu Nanti kalian tinggal upload KTP kalian Terus nanti otomatis Ukuran foto kalian bakal berubah Nah, kalian tinggal download Eh, kalian tinggal upload Ke akun prakerja kalian Oke, selanjutnya Kalian pastikan Internet kalian itu stabil Jadi, jangan internetnya Sinyalnya ada Sinyalnya nggak ada Jangan ya Pokoknya harus stabil Kalian internetnya harus lancar Karena Itu akan menghambat Kalau misalnya internet kalian nggak lancar Bakal menghambat nih Proses pendaftaran kalian Nah, lanjut Ketika kalian udah upload KTP kalian Ntar ada tuh muncul Pengiriman Kode OTP Ke nomor HP kalian Pastikan Nomor HP kalian itu aktif ya Jadi Itu Prosesnya itu cepat banget Ketika kalian udah masukin nomor HP Terus dikirimin kode OTP Ke nomor kalian Ntar kalian tinggal ngetik tuh Misalnya angkanya berapa gitu Kalian ngetik Nanti udah tuh Kita klik OK Nah Ntar Itu tuh tinggal nunggu Konfirmasi dari email kita Jadi kayak Verifikasi gitu namanya kan Kalian Buka email kalian Terus kalian ada klik Pokoknya ada link gitu Buat menuju ke Akun prakerja kalian Terus klik OK Udah Nah Akun kalian udah ada nih Terus Kalian bingung mau ngapain Selanjutnya Kalian akan Ikut Tes Itu kayak Pre-test gitu 18 Soal Kuis Nah kalian jangan khawatir Karena Soal-soalnya tuh mudah Emang itu Basic banget Basic Kalian bisa Kerjain Itu nanti ada Waktunya gitu kan Terus kalian kerja 18 soal tersebut Nah selain itu Nah selain itu Ada juga berbagai Pernyataan Kalau menanyakan Kalau apakah anda Sedang bersekolah Atau kuliah Atau apakah anda Bekerja Nah itu kalian bisa isi sendiri Sesuai dengan Kondisi kalian Oke Udah punya akun Prakerja Udah Ngikutin Kuis 18 soal tadi Terus apalagi nih Nah kalian bisa cek Di bawahnya Kalau misalnya ada gelombang Atau pembukaan gelombang Itu kalian bisa klik Gabung Tapi kalau misalnya Enggak ada Kalian Tungguin dulu Karena Gelombangnya itu Pembukaannya emang Udah ada jadwalnya Masing-masing Nah sambil kalian Nungguin Kalian bisa follow nih Akun-akun Yang ada di Instagram Nah kalian bisa follow Prakerja Di Instagram Terus juga Berbagai macam Platform mitra Kerja Yang kalian udah Srek gitu Misalnya contohnya Kalian mau follow Skill Academy Nah kalian follow Jadi kalian Gak ketinggalan nih Info-info aja Gitu Biasanya Di akun Instagramnya Prakerja Itu up to date banget Jadi bakal dikasih tau tuh Pembukaan gelombang 8 Terus penutupan gelombang 8 Nah pokoknya itu Pokoknya bakal dikasih tau Kalian tinggal pantengin terus Kalian Selalu sering-sering nih Buka Web prakerja Kalian Karena bakal ada info-info gitu Terus juga email kalian nih Jangan sampai kalian Lupa password Itu jangan sampai ya Karena itu penting banget Dan kalian harus sering-sering ngecek Inbox email kalian Terus SMS kalian Apakah ada SMS masuk dari Prakerja Next Udah nunggu berapa lama Kalian udah klik gabung Di gelombang Contohnya Gelombang 9 Itu biasanya Kira-kira Beberapa hari itu Akan dibuka gelombang Terus klik gabung Dan penutupan gelombang gitu Nah Untuk prosesnya gak lama Karena Mungkin cuma 2 hari aja Seingatku Kalau kalian lolos Kalian bakal dapat nomor Prakerja Terus kalian dapat kodenya nih Dari SMS Dari Prakerja Dapat SMS Kalau kalian Bakal Dapat nomor Prakerja Di dashboard kalian Itu tandanya Kalian lolos Tapi kalau misalnya Pas kalian ngecek Akun Prakerja kalian Tapi ada tulisan Maaf kamu Belum lolos seleksi Berarti itu Tandanya kalian Belum lolos Nah Jangan khawatir Kalau kalian belum lolos Sekali Kalian masih bisa Ngikutin gelombang-gelombang Selanjutnya Jadi kalian gak usah khawatir ya Terus Udah ngikutin nih 3 kali gelombang Tapi masih juga Gak lolos Nah Kalian jangan sedih Karena sekarang Ketika kalian udah Ngikutin gelombang Dan Gak lolos Lebih dari 3 kali Kalian bisa bikin Surat pernyataan Oke Jadi isi dari Surat pernyataan itu Ada nama Nik Nomor HP kalian Juga Terus ada matre Jadi kalian ngisi Kalian bisa download Form itu Di Bit Ly Garing Surat pernyataan Gagal Prakerja Jadi nanti kalian bisa Download disitu Terus ntar muncul tuh Kalian download Formnya Terus kalian isi Dan kalian Pakai matre Terus kalian tanda tangan Dan dikirim ke email Kepersertaan At Prakerja Dot go Dot id Nah nanti Langkah selanjutnya Manajemen pelaksana Prakerja Akan melakukan Pengecekan Lebih lanjut Jadi kalian gak perlu khawatir Terus lanjut lagi nih Kalau kalian lolos Nah kalian lolos Kalian bakal dapat Pemberitahuan Dapat Nomor Kartu Prakerja Dan kalian harus Merahasiakan Nomor ini Karena Jangan Sampai Nomor ini tuh Kayak Orang-orang lain Tau gitu Itu bahaya ya Pokoknya kalian harus Menjaga keamanan Akun kalian sendiri Nah Ketika kalian lolos Terus kalian akan Disuruh untuk Mengecek Kalau Incentive kalian ini Bakal di Kirim Kemana gitu Kalau aku Ke rekening bank aku Yaitu bank BNI Jadi disana ada Kayak Beberapa pilihan Rekening bank BNI Link aja OVO Gopay Kalau gak salah aku sih gitu Nah kalian Kalian bisa Menyesuaikan Kalau misalnya Udah Kalian Segera klik Karena Berdasarkan pengalaman aku Aku punya temen Dia tuh mungkin jarang Buka Dashboard Prakerjanya Jadi dia gak tau Kalau dia lolos Terus dia tiba-tiba lolos Dan Disuruh Ini nih Kayak nyambungin ke Ke rekening tadi Ke BNI Atau Gopay Atau link aja gitu Nah karena dia Mungkin lama Prosesnya Atau dia Kelupaan terus Buat Buat Meng Aktifkan itu Jadi akun Prakerja itu Jadi non-aktif Nah kalau misalnya Akun prakerja Jadi non-aktif Itu sangat disayangkan Banget ya Gitu kan Itu mungkin Kalian bisa menghubungi Pihak prakerjanya Sendiri Nah terus Kalau misalnya Kita udah selesai nih Misalnya kayak aku Sambungin ke Rekening BNI Oke Jadi kita lanjut aja Nah ketika Udah disambungin Beberapa hari Itu kalau gak salah Aku akan Dikirim saldo Masuk saldo Satu juta Dari pemerintah Nah perlu kalian Ketahui saldo ini Tuh gak berupa Uang tunai Jadi kalian Harus bener-bener Manfaatin saldo Sejuta ini Dari pemerintah Nah Kalau aku Aku bakal sedikit cerita Pengalaman aku Aku daftar Di skill academy Nah Pelatihan pertama Aku ngambil Pelatihan public speaking Karena menurut aku Public speaking Sangat diperlukan Sekarang gitu Nah Di skill academy sendiri Ntar Itu kita ngisi akun Kita bikin akun Terus itu Kolaborasi sama Tokopedia Jadi kita beli Pelatihan itu Di Tokopedia Terus ntar kita dapat Kode voucher Kita masukin kode voucher kita Terus kita Mulai kelas Dan Biasanya tuh Kalau misalnya pelatihan itu Masing-masing berbeda sih Kalau aku ada Pre-testnya Terus nanti ada ujian Di akhirnya Nah Pelatihannya itu Berupa video Jadi kalian nontonin video Terus materi-materinya Kalian simak-simak Dengan baik-baik Nah Kalau perlu kalian catat nih Biar kalian ingat Nanti di akhir Bakal ada ujiannya gitu Jadi Kalian harus lulus ujian itu Dan akan ada Passing grade Kayak aku Passing grade-nya 65 Maka Aku harus Lebih tinggi dari nilai tersebut Kalau aku mau loloskan Terus Terus akan ada webinar Jadi Kita tuh Nggak hanya Dapat ilmu dari Video-video Atau materi Yang Ada di kelas kita Tapi kita juga dapat Webinar Dan webinar ini tuh Bagus banget Buat kita Aku ngikutin webinar Saat itu Ini Cara berkarir Di dunia Sekarang gitu Nah terus juga Gimana caranya kita Berkomunikasi dengan orang lain Jadi itu kan penting banget ya Buat kita Nah terus Setelah kalian ngikutin Pelatihan tersebut Terus kalian lolos Eh kalian lulus ujiannya Maksudnya Kalian bakal dapat Sertifikat Nah Sertifikatnya itu Baru sertifikat yang muncul Di kelas kalian Di aplikasi kelas kalian Contohnya aku Di skill academy Nah Yang menurut aku Agak perasaannya lama Yaitu ketika Sertifikat itu Akan ditransfer Atau Akan muncul Di dashboard Web prakerja aku Itu membutuhkan Waktunya lama Kurang lebih seminggu Nah ketika Di Dashboard prakerja kalian Pas ada menu Sertifikat Terus ada muncul Satu Berarti kalian Sudah mengikuti Pelatihan tersebut Nah Itu Kalau udah proses Sampai situ Kalian Tinggal nunggu aja nih Jadwal insentif kalian Kayak aku Jadwal insentifnya itu Kalau gak salah 3 September Nah Itu kalian bisa lihat Ntar ada diproses Belum diproses Gitu Dan alhamdulillah Jadwal aku Lancar aja Malah sebelum Jadwal udah keluar Gitu kan Dan alhamdulillah banget Nah Disini Kalian bakal dapat Insentif Itu 600 ribu Setiap bulannya Selama 4 bulan Nah lumayan kan Kalian bisa manfaatin Uang itu dengan baik-baik Dengan sebaik-baiknya Pokoknya Terus Di akhir Kalian bakal dapat Kayak seperti Survei Nah disini Aku baru dapat Satu kali survei Jadi Disini ada survei Dari pihak prakerja Ke kalian Setiap kali survei Kalian dapat Insentif 50 ribu Jadi Disini ada Tiga kali survei Jadi totalnya Kalian dapat 150 ribu Nah Kebayang gak sih Bagaimana Besarnya manfaat Dari Prakerja ini Pertama Kalian dapat Saldo 1 juta Untuk Ngikutin Berbagai macam Pelatihan Yang kalian pengen Ngikutin Buat dapetin Sertifikatnya Dan ilmunya Tentunya Dan Saran aku Kalian Gunain Saldo 1 juta itu Kalau perlu Kalian habisin Gak apa-apa Karena itu Bonus buat kalian Menurut aku Disini aku udah Tiga kali pelatihan Jadi Alhamdulillah Udah dapet Tiga kali sertifikat Dan masih punya Sisa saldo Sekitar 200 ribuan Kenapa Aku bilang Kalian harus habisin Dan manfaatin Sebaik-baiknya Karena Saldo itu Nanti bakal balik Ke pemerintah lagi Jadi gak bisa Diuangin Terus Bakal hangus Dalam waktu Yang udah Ditentukan gitu Jadi kalian harus Gunain sebaik-baiknya Nah Terus Selain dapet saldo 1 juta Kalian dapet Insentif 600 ribu Setiap bulan Selama 4 bulan Nah Selanjutnya Kalian dapet Uang survei 50 ribu Selama 3 kali Dan totalnya Jadi 150 ribu Nah Kebayang dong Kalian bisa Totalin sendiri Hitung-hitungin sendiri Berapa nominal yang Kalian dapet Dan ilmu Yang kalian dapet Terus juga sertifikat Yang kalian dapet Yang bisa kalian gunain Buat ketika Kalian melamar kerja Oke Jadi segitu aja Video aku Mungkin Dari awal Sampai akhir Aku terlalu banyak Berbicara Tetapi Ini Yang benar Yang Yang benar adanya Tentang Prakerja yang aku Alami Sesuai dengan Pengalaman aku Jadi aku Mau berbagi ke kalian Biar kalian Yang tahu Menjadi tahu Dan Kalian bisa Manfaatin Momen Atau Program Prakerja ini Dengan sebaik-baiknya Dan sekian Video dari aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Terus kalian bisa Share video ini Ke teman-teman kalian Ke semua Social media kalian Biar teman-teman kalian Tahu Kalau Prakerja ini Sangat bermanfaat Buat kita semua See you on next video And Bye-bye Bye-bye Bye-bye